Selamat bertemu kembali buat anak-anak kami kelas 12 IPA dan IPS SMA Santa Maria Kabanjahe. Bertemu kembali bersama saya Suster Maria Graziana SFD. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, dina. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari minggu yang lalu. Minggu lalu kita masuk pada karakter ramah. Hari ini kita melanjutkan bagaimana yang ramah itu. Tentu kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan melihat bagaimana ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya kita memperhatikan sekitar kita, lingkungan sekolah. Kita memelihara kebersihan lingkungan sekolah kita, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman yang ada, memakai air secukupnya, juga memakai arus listrik secukupnya. Ramah terhadap siapapun, terhadap guru-guru di sekolah, terhadap teman-teman, juga terhadap orang tua. Keramahan membangun sikap persaudaraan kita di lingkungan sekolah dan di lingkungan dimanapun kita berada. Mari kita tingkatkan keramahan kita di dalam hidup setiap hari. Anak-anak kami yang terkasih, sekarang kita masuk kembali untuk mendalami nilai fraternitas. Indikator yang kedua, yaitu ramah. Kita melanjutkan pertemuan kita pada minggu yang lalu. Tujuan pembelajaran kita Dengan pembelajaran ini, nakku, siswa dapat menunjukkan keramahannya lewat tindakan, sikap, dan perkataan. Siswa mencintai dan memelihara lingkungan. Siswa dapat bersaudara dengan semua orang dan ramah lingkungan. Kalau minggu yang lalu kita telah mendalami indikator yang pertama sampai keempat, sekarang kita akan melihat kembali indikator yang kelima sampai dengan sembilan. Indikator yang kelima, mempertahankan sikap ramah. Yang keenam, membiasakan berperilaku ramah kepada semua orang. Yang ketujuh, budaya ekologis. Yang kedelapan, membangun suasana harmonis. Dan yang kesembilan, nakku, menyadari etiket dalam bertutur kata. Sekarang kita masuk pada indikator yang kelima, mempertahankan sikap ramah. Keramahan merupakan ciri budaya kita. Keramatamahan terhadap lingkungan, juga terhadap lingkungan sosial. Kadang ada orang yang kurang ramah, mungkin karena dipengaruhi oleh budaya individualisme. Kita di rumah dan di sekolah ditanamkan keramahan terhadap siapapun dan dimanapun. Di sekolah kita, guru menjadi teladan bersikap ramah terhadap anak didik dan juga ke semua warga sekolah. Siswa yang ramah disukai banyak orang, dan kehadirannya selalu menyenangkan. Siswa yang ramah senang menyapa, bersaudara, mau membantu, dan senang memperhatikan teman yang lain. Indikator yang keenam, membiasakan berperilaku ramah kepada semua orang. Warisan yang baik, yang sudah dibiasakan di rumah, juga di sekolah, tetap kita kembangkan. Dengan berperilaku ramah yang kita berikan, akan menciptakan suasana akrab, harmonis, dan menyenangkan. Kebersamaan akan menyenangkan bila kita saling menyapa dan memberi senyum yang tulus. Sekarang naku kita masuk pada indikator yang ketujuh, yaitu budaya ekologis. Budaya ekologis itu menyangkut, merawat, dan memelihara lingkungan. Boleh kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Merawat dan memelihara lingkungan itu kita lakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, juga menyiram tanaman, memelihara lingkungan, ataupun taman yang ada di sekitar sekolah pun di sekitar rumah kita. Dan juga menanam tanaman atau tanaman apapun yang boleh memperindah lingkungan sekolah kita. Itulah keterlibatan kita dalam merawat dan memelihara lingkungan kita. Indikator yang kedelapan, membangun suasana harmonis. Suasana harmonis dapat dibangun dengan menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Kehadiran kita masing-masing dengan mengungkapkan sikap ramah, mendukung untuk akrab, dan juga mendukung suasana yang nyaman. Maka, setiap siswa diharapkan mengembangkan sikap ramah dan menciptakan suasana harmonis di mana saja berada dengan menunjukkan sikap sopan, ramah, bersahabat, dan suka menolong. Di lingkungan sekolah, siswa akan nyaman belajar, berinteraksi, dan mengembangkan diri. Indikator yang kesembilan, menyadari etiket dalam bertutur kata. Dalam berkomunikasi, penting menyadari perlunya mengembangkan sikap etiket dalam berbicara, Untuk itu, perlu diperhatikan Berbicara yang sopan dan baik Menyadari dengan siapa kita berbicara Mendengarkan teman bicara Memperhatikan sikap tubuh yang baik saat mendengarkan yang sedang berbicara Juga menyampaikan ide dengan benar Inilah indikator 5 sampai 9 dalam karakter ramah Anak-anak kami yang terkasih, itulah pembelajaran kita pada hari ini Marinaku tetap jaga kesehatanmu Juga tingkatkan keramahanmu Kita lanjutkan lagi pertemuan kita untuk minggu mendatang Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina Sampai bertemu kembali Terima kasih telah menonton!